Pesah prosesi pemakaman jenazah almarhum Ardiansyah, Prabu Garah, kereta api Turangga, diwarnai isak tangis keluarga. Ardiansyah merupakan satu dari empat korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya pada Jumat pagi di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada Jumat malam 5 Januari 2024, setelah dijemput pihak keluarga dan disemayamkan di rumah duka di Kampung Balai Kambang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada Sabtu paginya 6 Januari 2024, jenazah Ardiansyah, Pramugara, kereta api Turangga disolatkan di Masjid Al-Mukarom yang tidak jauh dari rumah duka. Usai disolatkan, jenazah Ardiansyah kemudian dibopong ke pemakaman Balai Kambang, Dangdir yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah duka untuk selanjutnya dikebumikan. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis keluarga yang hadir, terutama istri korban. Menurut kakak ipar Ardiansyah, Robi Zulfakor, almarhum sempat berkata kepada anak sulungnya agar menjaga sang ibu ketika dirinya bekerja. Menurut istri korban, Ardiansyah pun mengabari keluarga tak seperti biasanya. Ardiansyah biasanya memberi tahu pada saat jam kedatangan kereta api yang ia naiki. Sementara kemarin sebelum kejadian, korban mengatakan kepada sang istri bahwa dirinya akan pulang secepatnya. Itu sempat kejadian sempat komunikasi melalui WhatsApp ke ISD. Iya ya, sempat video korban dulu, terus nge-WA, biasanya kalau di-WA itu, pih pulang jam berapa? Dan jam 7, jam 8, nah kemarin itu nggak jawab waktu. Tapi dia balas, pih pulang jam berapa? Sesepatnya pun, dia bilang gitu aja gitu. Sampai itu, oh mungkin ini ya emang kira-kira dari amahum. Sementara itu, pemerintah daerah melalui camat majalaya memohon agar PT KI segera memberikan perhatian kepada keluarga korban. Pihaknya pun akan mengajukan keluarga korban untuk masuk ke dalam program Keluarga Harapan atau PKH agar dua orang anak almarhum bisa mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak. Dari jajaran Porko Pincam, dari pihak PT KI ya, ada semacam perhatian baru-baru keluarga yang ditinggalkan karena sebagaimana kita maklumi almarhum masih meninggalkan anak yang masih kecil dan kami dari pemerintah kami akan mengusahakan kaitan dengan bagaimana keberlanjutan agar anak almarhum ini bisa sekolah dengan program-program yang dari pemerintah diantaranya kami sudah berkoordinasi dengan TKSK Dinasosial untuk bisa ya pemudir masuk ke dalam salah satu kata yang penerima manfaat dari program PKH. Ardiansyah merupakan satu dari empat korban meninggal dunia akibat kecelakaan antara kereta api Turangga jurusan Surabaya-Gubeng, Bandung dan kereta api lokal Bandung Raya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Rabu pagi 5 Januari 2024 almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang putra yakni anak pertama berumur 7 tahun sedangkan anak keduanya baru lahir dan baru berusia 2 pekan Rezitia Prasaja, Bandung TV